halo halo good morning selamat pagi welcome back to copy copy ala ala suka-suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka kali ini saya akan menyelesaikan PR saya yaitu membongkar lagi untuk terakhir kalinya sampai dihabiskan yaitu si North cider ini dari dengan kombinasi robusta Bali dan alibi Arabica Bali wash dapat roti taruh dulu Arab Arabica Bali wash ini saya beli 200 gram harga sekitar Rp70.000 ya kalau nggak salah bisa dicek di Tokopedia si North cider ini nah kenapa saya harus menyelesaikan PR saya ini adalah kemarin saya udah bikin dengan beberapa metode khusus untuk Hai espresso yang menggunakan si aeropress di-attach sama fellow lalu saya kasih paper filter seperti yang catatan saya rasanya agak-agak-agak asem dan waktu itu saya campur susu buat yang nggak begitu suka asemnya keluar di apalagi ini Bali ya Bali ini memang tingkat asamnya tinggi banget jadi setelah saya coba halo 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 hai selesai Hai setelah saya coba rasanya memang kurang cocok di lidah saya Hai setelah saya coba beberapa kali akhirnya ya aray Kenapa aku lagi ini ya 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 udah aku temenin oke sambil nanti kalau aku butuh bantuan aku nanti aku langsung bantuin oke sip bro ntar ya lanjut setelah saya coba berapa kali akhirnya ternyata si Bali Blossom espresso apa espresso 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 blend ini saya lebih cocok diminum ringan-ringan santai jadi saya nggak dicampur susu lebih pas nah ringan-ringan santai ini metodenya bisa ada banyak jenis bisa V60 atau Aeropress nah yang Aeropress ini saya memang enggak pakai paper filter jadi cukup dengan si fellow ini dan digilingi agak kasar dan minumnya enggak terlalu banyak anak bagi saya ini ini agak asem saya minumnya sekitar 150 ml Oke kita akan memprosesnya seperti apa rasanya kalau si note cider ini menggunakan minum-minum ringan-ringan cantik seperti biasa saya menggunakan metode 18-gram metode itu cara Hai berapa 14 gram kurangnya dikit kurang oke tambah lagi 18 gram oke 18 gram lalu ini kan saya setting ke course coba di apa sih course kita cek dulu ya ini course yang saya gunakan gilingan kasar untuk si aeropress sebenarnya aku susah dong mangkuk kamu bro duduk disitu dulu aja ganti kursi ini gilingan kasar yang biasa saya gunakan untuk cantik-cantik minum kopi cantik-cantik untuk aroma yang berasa lalu karakter kopi yang berasa dan clean di mulut jadi ketika minum kopi ini biasanya kopinya ngalir gitu aja gak kayak minum espresso gak sedikit pekat ini hasilnya oke ya kurang lebih seperti itu nah sebenarnya ada dua metode juga sih biasa kalau untuk menghasilkan kopi yang clean banget saya pakai saringan ini si paper filter tapi karena kali ini saya gak akan pakai saringan si saringan petas jadi langsung aja oke sebenarnya ada dua metode juga kan seperti kalian tahu ada yang di seduhnya dibalik kalau gitu saya akan seduh dibalik kali ini ntar ya ini metode dibalik nih ini metode dibalik seperti kebanyakan orang jadi sesuka kombinasi aja kadang dibalik kadang gak suka-suka saya sih namun juga kopi-kopi ala-ala suka-suka dibikin nol dulu ya dibikin ke ini 18 gram kita balikin lagi ke oh sorry kopi 18 gram air biasa saya mengurangkan 150 ml air sampai sampai 180 kalau sebagian orang diaduk dulu baru habis itu dikasih air kalau saya sih namun juga suka-suka jadi usah basa-basi langsung dipenuhin aja 150 ml air 100 ml air habis itu seru diaduk untuk mencampur bagian bawah dan air hati-hati tebal banget sih kremanya air air sorry sorry it's okay bro cuma hati-hati aja bro hasil kopinya kita tekan pelan-pelan biasanya kalau pakai ini untuk menghasilkan rasa yang clean saya saya kadang gak habis di tekannya jadi cukup sampai ada tes-tes-tes terakhir masih ada karena tujuannya bukan espresso tujuannya tapi menghasilkan rasa yang berbeda ya nanti mau nyobain kenapa aku cobain ya ini kopi blossom menggunakan cara ringan-ringan cantik yang beberapa kali saya coba ternyata lebih cocok bukan di espresso kelasnya tapi di kopi drip untuk diminum pahit biasa aja tanpa campuran susu karena kalau dicampur susu orang bilang agak sedikit asem ada sedikit seharusnya kalau dicampur susu itu lebih lebih clean secara rasa kopinya memang si nought cider ini frostingannya memang selalu sampai medium aja gak medium to semi dark untuk karakter kopinya masih berasa buat yang mau karakter kopinya berasa banget mungkin si nought cider ini cocok buat kalian tapi buat yang karakter kopinya tipis tapi masih enak untuk dibikin espresso di beberapa kayak workas masih masuk di akal coba nih dibikin kayak gini asemnya sangat berasa banget apalagi kalau saya push jadi espresso lebih berasa banget cobain segitu bro oke 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 gimana rasanya ya ada rasa apa ya ada rasa asin rasa asin asam gak asam asam sedikit terus pahit pahit pahitnya kenceng gak ya sedikit kenceng sedikit kenceng emang ini aku bikin bukan espresso aku bikin biasa aja jadi pahitnya memang normal jadi kalau dibikin espresso enaknya dibikin kopi susu kopi susu susu beda lagi kalau buat kamu kopinya yang bebas dari rasa asam karena aman buat si perut kamu nih dan kamu bisa kopi coklat kan kopi coklat atau kopi aren manis kan yang es ya cocok buat kamu oke ini sebenarnya gak cocok buat yang asam lambungnya sensi oke sekian ya kopi-kopi ala-ala suka-suka belum bro kopi ala-ala suka-suka buat kalian yang gak suka asam mungkin north cider ini agak sedikit layak dipertimbangkan untuk membeli karena saya beli yang gulali yang aroma manis blend juga asam sementara kalau si cipete blend kamu bikin kopi coklat kamu bikin kopi coklat oke nah si cipete blend juga sebenarnya menggunakan ada unsur aroma gulalinya cuman dia dibikin gelap roastingannya dark jadi rasanya enak banget pas asamnya ada sedikit banget dan aromanya dahsyat banget enak nah kalau yang si gulalinya versi north cider lebih ke asamnya jadi waktu itu saya beli dan beberapa teman mencoba selalu nyengir bilang asam banget asam termasuk si bali ini komennya selalu bilang asam dan saya setuju memang agak asam tapi memang ini layaknya dibikin yang ringan-ringan cantik kayak gini oke ya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya tadi saya mau bikin ini menggunakan star eso mirage tapi nyucinya ribet jadi ya udah tau kan karakter kopinya seperti itu mau dibikin segimanapun dia unsur asamnya akan tetap keluar jadi dicampur susu atau enggak jadi gak perlu ya jadi sekian kopi-kopi ala-ala suka suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka dan ciao pi ciao see you ciao see you peace